Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yamid din. Iyakan a'budu wa iyakan asta'in. Ihdina syaratul mustaqim. Syaratul ladhina an'amta alaihim. Ghayril maghzubi alaihim. Waladhalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saya harus ngaku selain saya ustadz, saya pendekar silat. Barusan dengan kesaktian saya, tak ukur, tenaga menjawab salamnya baru 60 persen. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, nanti bulan Desember pada kemekah lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus adik-adik yang menjawab salam ustadz dengan semangat, nanti akhir tahun dapat handphone baru. Iphone 12. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwada illa billah. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilman warzubni fahman. Ustaz Lutfi beserta seluruh pengurus al-ihwan, disini ada guru saya, senior saya, Bang Yang dari Saling Sapa TV. Dan semuanya yang hadir, ibu-ibu sebagian, ada bapak-bapak juga yang sedang berbuat musrik. Apa itu? Bersandar kepada selain Allah ya. Itu bahasa Arabnya musrik ya. Tapi musrik badan, bukan musrik akidah. Saya mohon maaf ya, saya harus jujur, saya terlambat. Harusnya datang ke sini jam 7.45. Tapi baru sampai tadi jam 7.00. Eh, 8.20. 45 menit saya terlambat, mohon ampun kepada Allah, dan beristighfar. Kenapa? Ketiduran. Jujur dong, katanya Ustaz. Saya tadi ngaji online dengan jamaah, apa namanya, alumni haji umrohnya, daku travelnya Ustaz Yusuf Mancur. Sampai setengah 6 lewat 5. Saya ingin tidur barang 20 menit. Eh, bablas ya. Alhamdulillah masih bisa. Saya dulu sopirnya A'akim, jadi sering ngebut, aman gitu. Tapi rejeki tadi, dari rumah saya ke sini, ketemu lampu merah terus, rejeki. Biasanya kan hijau terus, ini kan kita buru-buru. Baik, ilmu hanya masuk kalau kita bahagia. Tolong jangan ada yang sedih, meskipun ini tanggal tanggung ya. Tanggal tengah-tengah enggak? Ini tanggal muda atau tanggal tua? Khususnya Ustaz Lutfi itu kan hebat ini. Kalau di Jakarta macet gara-gara beliau. Kenapa? Karena kantornya beliau itu lagi bangun halte. Transjakarta itu yang bikin macet. Kebetulan direkturnya sahabat saya, ya Mas Yana Aditya. Sudah selesai belum waktunya ini? Oh, baru mau mulai ya. Baik, biar bahagia gimana? Nanti di surga enggak ada yang cemberut. Maka kita mari latihan masuk surga. Meskipun pakai masker, semuanya tersenyum. Senyumnya ahli surga. Ditarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrohmanirrohim. Seling, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi enak. Yang ngajar enak, yang ngaji enak. Ini kadang-kadang ada yang ngaji ya Ustaz ya. Sejam ngaji itu. Oke, biar dapet pahala, silahkan senyum ke sebelah kanan 3 detik, ke sebelah kiri 3 detik. Silahkan saling tengok. Ya. Kita semua nanti potensinya sama, masuk surga. Insya. Eh, tangan kanan diangkat. Sebagai tanda syukur kita sehat. Alham. Kalau salah urat, bisulan, apalagi seteruk kan enggak bisa. Alham. Coba yang kiri. Alham. Eh, tangan kanan angkat lagi, letakkan ke pundak temannya sebelah kanan. Oke. Ikuti saya biar semuanya naik haji, panggil sebelahnya Gigi gitu ya. Ya, yang kencang. Gigi, ayo. Jangan ngobrol ya. Kita mau ngaji. Lagi, Gigi. Jangan ngobrol ya. Kita mau ngaji. Sekarang yang kiri. Biar semuanya jadi bos, panggil sebelahnya bos. Bos, bos gitu. Jangan main handphone ya. Kalau kamu main handphone, nanti gue cubit. Oke. Semuanya bos, semuanya haji. Baik, hari ini kita akan membahas satu ayat dalam surat At-Taubah ayat 24. Hari ini itu bulan Rabiul Awal. Sebagian merayakan maulid. Sebagian tidak merayakan maulid. Saya termasuk orang yang merayakan maulid. Tapi saya ingin mendudukkan yang wajib kepada Rasulullah itu mencintai Nabi Muhammad. Ingat, yang wajib. Ada bentuk cintanya kemudian memperingati maulid. Itu bentuk cinta. Ada yang tidak memperingati maulid. Maka kalau kita ingin ketemu dalam satu titik, dua-duanya mewujudkan cinta kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi masalah adalah di antara dua kutub ini suka ada yang distorsi, berlebihan. 20 tahun yang lalu masih zaman SMS kemudian ganti Blackberry dan seterusnya suka ada broadcast begini. Ini broadcast ya cinta yang hulu, berlebihan. Saya sering terima, enggak tahu ibu bapak suka terima enggak. Sesungguhnya mereka yang tidak mau maulid itu lebih buruk dari Abi Lahab. Abi Lahab itu mati dalam keadaan kafir. Tidak dijamin masuk surga. Semua orang Islam yang mengucapkan La ilaha illallah dijamin masuk surga. Seandainya tidak maulid karena takut bid'ah itu bagian dari cinta kepada Nabi. Termasuk yang sebelahnya yang tidak suka maulid atau tidak merayakan maulid, suka broadcast yang tidak ada dalilnya. Saya pernah baca, sekarang sudah enggak ada Alhamdulillah. Sesungguhnya daging dan makanan yang dibagikan acara maulid lebih haram dari daging babi. Itu dalilnya mana, wong daging kambing? Ya dua-duanya berangkat dari, mohon maaf, dalam tanda kutip, kejahilan. Jadi monggoh yang mau maulid silahkan, yang penting kalau jadi penceramah, jadi jamaah, jangan sombong. Karena Rasulullah melarang, Tidak akan pernah masuk surga, siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Saya ikut merayakan maulid dan seterusnya. Saya menghormati yang tidak merayakan maulid, yang penting jangan saling mencelah dan saling menghina. Apalagi ribah. Ribah itu dosa besar yang seolah-olah enggak dosa. Ribah itu apa? Ngomongin orang lain dan benar, dan kalau yang diomongin, yang diomongin enggak senang. Biasanya di mana tukang ribah itu, bu? Di tukang sayur, dan seterusnya. Baik, kita kembali. Jadi yang wajib harus kita wujudkan itu mencintai nabi. Bentuknya ada yang setiap bulan maulid, bahkan kalau di Betawi enggak maulid aja. Mulai maulid nanti sampai, nanti maulid itu ada yang sa'ban aja masih maulid nabi. Yang bersyukur itu tukang kepuli ya. Selama itu berarti ordernya terus. Ya barokahnya maulid. Baik, kita baca bersama-sama surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Ayo mumpung ngaji, suaranya yang lepas. Ini jurnal di Australia. Saya mendengar dari seorang ahli. Ngomong, ngaji yang kenceng. Kalau perlu, kalau lagi di rumah sendiri, karaoke, nyanyi yang kenceng. Bisa mengurangi stres. Saya enggak stres Ustadz. Stres ciri-cirinya tiga. Coba lihat di diri kita ada enggak. Kalau tiga-tiganya ada, kita stres. Satu, sehariawan tiap minggu. Jadi kalau ada yang sehariawan tiap minggu, itu simptom stres. Dua, sering mules. Apalagi jatuh tempo mules. Yang ketiga, ngantuan. Lagi ngaji ngantuk, lagi sekolah nguntuk. Apalagi Jumatan ya. Ibadahmu in Allah. Itu bisa terkurangi salah satunya melantangkan suara. Dan mumpung ngaji buka mulutnya. Salah benar biar Allah yang menilai. Enggak usah takut. Kita ulangi. Surat At-Taubah ayat 24. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul'inkanah abaukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum. Wa'amwaluftarobtumuha. Wa'amwaluftarobtumuha. Ada nonnya ya. Wa'amwaluniptarobtumuha. Wa'amwaluftarobtumuha. Wa'atijaratun tahsyawna kasadaha. Wa'amasakinu tardaunaha. Wa'amwalifikarobtumuha. 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 A'abba ilaikum. Wa'amwalifikarobtumuha. Minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Fatarabbasu. Hatta ya'ti allahu bi amri. Hatta ya'ti allahu bi amri. Wa'amwalifikarobtumuha. Wa'amwalifikarobtumuha. La yahdil kaum al-fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, umat Muhammad berarti kalau sekarang Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluarga kamu Yang kamu khawatir kerugiannya, dan perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya Dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Dan dari jihad visabilillah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasi Ini PR, Allah menguji dengan kita apakah kita lebih senang rumah kita dari senang Allah dan Rasulnya Apakah senang keluarga kita dengan Allah dan Rasulnya Apakah dagangan kita dengan Allah dan Rasulnya dari Allah dan jihad Nah kalau bapak ini, kita masih jauh Kalau ngomong cinta kepada Nabi, cinta kita masih sedikit pelasu Tahu palsu? Maka secara singkat mari kita lihat Sebenarnya kita itu sudah mencintai Nabi atau belum? Ada Al-Imam Qodiyyat, ulama besar dari Andalusia menuliskan ada 10 indikator kita cinta kepada Nabi Diringkas kemudian oleh Dr. Amru Khalid dalam kitab Shirah Nabawiyah Maka orang mencintai Nabi itu cirinya 4 Mudah-mudahan ada di dalam diri kita masing-masing Satu Orang mencintai Nabi itu adalah orang yang sering menyebut nama Nabi Menyebut nama Nabi namanya Solawat Jadi pintu pertama mencintai Nabi itu Akhtarahum Solawat Orang yang banyak bersolawat Dan banyak kata para ulama Angka minimal ambang bawah Kalau zakat itu ada nisob Kalau orang disebut bersolawat banyak Mulai angka berapa? Yang bisa jawab boleh pulang dulu 300 Jumhur ulama mengatakan Orang baru dikatakan bersolawat yang banyak kepada Nabi Mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi Sebanyak 300 di luar yang wajib Yang wajib itu waktu tasahut selalu solawat Jadi kalau dibedah Dengan ilmu manajemen waktu Antara subuh sampai dengan duhur 60 Duhur sampai asar 60 Asar sampai mahrib 60 Baru kita mulai Pantes berharap bisa dekat dengan Nabi Karena Nabi Muhammad mengatakan Nanti di surga yang paling dekat denganku Yang paling banyak solawat Solawat yang paling gampang aja Solawatnya Malaika Jibril Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Salallahu Profesor dokter As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Mekah wafat tahun 2004 Mengatakan Solawat itu satu-satunya Amalan yang unik Karena Ria Tidak ikhlas tetap diterima Ibu-ibu Kalau pas maulid Tugas maulid Kan maju ya Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Kira-kira ikhlas apa enggak? Insya Allah ikhlas Campur Pingin masuk video Pingin dipoto Lah besok Waktu pengumuman Habis acara Fotonya enggak ada Marah-marah enggak kira-kira? Kalau normal Marah-marah Sudah pinjem baju Dandan Tahu fotonya enggak ada Itu kan Solawatnya setengah enggak ikhlas Karena enggak ada fotonya Tetap diterima Dan Dahsyatnya Solawat itu apa? Misalnya begini Bapak-bapak Di sini diundang Diundang Habis Jumatan Makan siang Bersama Pak Anies Baswedan Di rumahnya Seneng enggak? Makan siang Bersama Gubernur Anies Baswedan Maka semuanya Selfie ya Selfie Terus ditunjukin Itu bareng Pak Anies Baswedan Aja Begitu senengnya Dan orang yang mau Bersolawat Punya keistimewaan Waktu Allah Menyuruh Allah Kita solat Allah enggak solat Waktu Allah Menyuruh kita puasa Allah enggak puasa Waktu menyuruh Allah zakat Kepada kita Allah enggak zakat Waktu Allah menyuruh kita haji Allah enggak haji Tapi begitu Allah nyuruh Solawat Sebelumnya Allah sudah Solawat dulu Inna woha Wa malaikatahu Yusalluna Jadi kalau kita Pingin bareng Allah dan malaikatnya Solawat Amalan yang bareng Keren enggak? Keren Dan solawat itu Paling cepat Kalau kobul hajat Karena apa? Satu solawat Membuat hajat kita Sepuluh Dikobulkan oleh Allah Sepuluh dosa Diampuni Ya Derajatnya naik Ke atas Ya mulai sekarang Yang belum checklist Ya makanya Punya tasbih digital Apapun Ya Jangan sampai Kalau mau tidur Belum 300 Minimal Bayar dulu Salamu'ala Muhammad Tapi ngantuk banget Ustadz Yang penting ada niat Udah ngantuk banget Kurang 100 Salamu'ala Muhammad Salamu'ala Muhammad Maka ditulis Orang itu Tidur dalam rangka Menuntaskan Solawat Ibu sambil nyapu Boleh Asal tidak Lagi membersihkan Najib Tidak di toilet Hari Sabtu Atau Minggu Mau kondangan ya Dari jam 8 Udah mandi Pakai foundation Macam-macam Kadang-kadang Ada yang bikin Kerudung itu Lebih rumit Dari surban saya Karena kerudung Plus aku pungtur Carum pentolnya aja 12 Colok sana Colok sini Colok sana Nah itu Jangan nganggur Salamu'ala Muhammad Bapak-bapak punya burung Bapak-bapak punya burung ya Pagi-pagi kan Sebagian Kotoran burungnya Dibuang Habis itu kan Suka mandiin kan Di semprot Si semprot Nyemprot burung Sambil salawat Tanya Yang punya tanaman Yang punya tanaman Apa zaman kemarin Yang happening Adronema Salamu'ala Muhammad Sambil Triska Salamu'ala Muhammad Motong bawang ya Dikira nangis Ingat Nabi Ternyata Motong bawang Salamu'ala Muhammad Satu Jadi cinta kita Terbukti Kalau mau bersolawat Dan sholawat itu Allah Rasulullah Tidak butuh Seh Salim Penulis kitab Apa namanya Sapinatun Yajah Menerangkan Rasulullah Tidak butuh Sholawat kita Tapi kita butuh Dengan sholawat kita Ibarat Rasulullah Sudah penuh Dengan rahmat itu Kita tuangin Biar tumpah Tumpah ke kita Satu Dua Orang cinta Kepada Nabi itu Kenal baik Kenal baik itu Alias Faham Riwayat hidupnya Kenal keluarganya Kenal istrinya Tahu anaknya Sekarang regu'a Regu'a berarti Bapak-bapak Sehabis lahir Rasulullah Pertama disusui Oleh ibunya Kemudian disusui Oleh dua orang Sebutkan dua orang itu Bapak-bapak Yang bisa jawab Boleh pulang duluan Enak nih Ngajinya udah paham kok Ibu susu Nabi Muhammad Dua Satu Halimah Dua Dua Ketemu mereka Ketemu mereka Enggak kenal Enak gak Ibu siapa sih Dekat banget sama Nabi Ibu susunya Dan ini yang menjadi wasilah Abi lahab kafir Tetapi dalam riwayat Hadis muslim Beliau setiap hari Senin Dia Abi lahab itu diringankan Siksanya di neraka Dalam riwayat Jarinya keluar air Bisa diminum Kenapa wasilahnya Waktu Nabi Muhammad lahir Dikabarkan oleh Suhaibah Budaknya ini Budaknya dimerdekakan Seneng dengan Nabi Muhammad lahir Maka Seperti itu Ini yang menjadikan dalil Kenapa kita di bulan Maulid ini Seneng dengan Lahirnya Nabi Muhammad Di samping dalil lain Dalam surat Yunus Ada kalimat Ayat 58 Katakan dengan Fadol dan rahmatnya Allah Kalian semua berbahagia Kata Imam Jalaluddin Asyuti Yang namanya Fadolnya Allah itu Kita dapat iman Yang namanya Rahmat Allah itu Turun Nabi Muhammad Saya lanjutkan Jadi dua orang ini Jangan lupa namanya ya Jadi yang menyusui Nabi ya Ibunya sendiri Kemudian Suhaibah Al-Aslamiyah Dulunya Budaknya Abillah Yang kedua Halimatuh Shadiah Saya lanjutkan Katanya kenal Nabi Muhammad itu Punya putra-putri Tujuh Putranya Tiga Putrinya Tujuh Saya bertanya Kepada Ibu-ibu Regube Siapa putra Nabi yang Tiga itu Ibrahim Tiga Ibrahim Ibrahim Tiga kali Ibrahim Hassan Hussein Cucu Pak Jatuhnya Ini serius Sekarang kita Koma dulu Jangan bahas Nabi Tolong dijawab Dengan jujur Jangan ada yang Merasa tidak tahu Kalau tahu Tolong jawab Dengan jujur Tahun 1996 Ada mantan Istrinya Raja Charles Dulu Pangeran Charles Meninggal Namanya siapa Bu Lady Diana Meninggal Sama pacarnya Pacarnya Lady Di Waktu itu Namanya siapa Mbak Dodi Alpayak Naik mobilnya Mobil apa Bang Mas Mbak Oh Transjakarta Gak apa-apa Sudah Diekspor Ke Paris Dikejar-kejar Paparazzi Ini pertanyaan Kalau diteruskan Rentetannya Sampai 15 pertanyaan Pasti ada yang Mewakili bisa menjawab Padahal ini Gak wajib Mubah aja Gak Mubah doang Diingat Tapi ingat Tapi mohon maaf Ditanya Putranya Nabi Muhammad Kita gak kenal Ini PR Tugas saya Tidak ngetes Tapi mengingatkan Putranya Nabi itu Pertama Kosim Makanya Nabi Muhammad Disebut Abul Kosim Yang kedua Yang putra Abdullah Bin Muhammad Yang ketiga Dari Ibu Maria Al-Kiptia Putranya Namanya Ibrahim Jadi keren Nanti kalau ketemu Di surga Yang gak Minimal Tahu namanya Orangnya salah Gak apa-apa Antum Saidina Abdullah Ya bukan Saya Kosim Kan enak Ente di rumahnya Nabi siapa Gue anaknya Ya Oke Kita lanjutkan Putrinya ada empat Satu Zainab Dua Siapa Siti Badriah Bukan Barangan jajah Zainab Dua Rokoyah Tiga Omukul Patimah Omukul Pertanyaan berikutnya Buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu Nanti ditolong Dari empat Putri Nabi itu Dua orang Jadi istrinya Saidina Usman bin Afan Secara bergantian Yaitu Ibu Pone A friend Ada yang bantu Putrinya Nabi Empat Dua orang Jadi Istrinya Saidina Usman Makanya Kalau kita ke Medina Waktu salam Kepada Saidina Usman Itu kalimatnya Apa Assalamualaika Yadurun Nurair Salam sejahtera Wahai Yang punya Dua cahaya Karena apa Jadi mantunya Nabi Enggak tanggung-tanggung Dua Satu Rokoyah Dua Omukul Kita lanjut lagi sedikit Sebelum kita melangkah Keberikutnya Dalam riwayat Nabi itu Istrinya Sembilan Riwayat lain Sebelas Riwayat lain Tiga belas Udah Enggak usah Sebelas Enggak usah Tiga belas Mari kita sebutkan Istri Nabi Yang sembilan Satu Hotijah Dua Hotijah Tiga Hotijah Empat Hotijah Sampai sembilan Hotijah Hotijah Kalau bisa Berdasarkan Urutan Menikahnya Jadi Rasulullah Waktu hidup Ya Ibunda Hotijah Istrinya Cuman Hotijah Begitu Ibunda Hotijah Wafat Mulailah Beliau Menikah Ya Setelah Hotijah Wafat Siapa Yang dinikahi Suwahibah Budaknya Masa Dinikahi Enggak Habsah Itu Nomor Empat Sebelum Aisyah Siapa Saudah Jadi Istri Nabi Pertama Hotijah Setelah Hotijah Wafat Beliau Menikahi Wanita Mohon maaf Nenek Nenek Asli Nenek Nenek Namanya Saudah Kalau kita Pernah Dengar Saudah Ini Yang Sering Memberikan Gilirannya Kepada Ibunda Aisyah Karena Tahu Diri Baru Yang ketiga Aisyah Yang Nomor Empat Hafsah Binti Umar Bin Hoto Nomor Lima Mantan Istrinya Zaid Bin Harisah Jadi Nabi Itu Punya Anak Angkat Namanya Zaid Bin Harisah Punya Istri Atas Perintah Allah Biar Anak Angkat Itu Tidak Ada Kemukhriman Maka Mantan Istrinya Zaid Atas Perintah Allah Diminta Nabi Menikahi Namanya Siapa Zainal Sudah Lima Empat Lagi Siapa Lagi Istri Nabi Kalau Lama Tanyalah Kepada Google Ya Jaman Sekarang Itu Pinter Banget Jamaah Ternyata Bertawasul Kepada Mbak Google Siapa Lagi Berikutnya Hindun Siapa Lagi Maimunah 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 Itu Kalau Kita Dari Mekah Menuju Medinah Ada Bangunan Ada Kuburan Itu Kuburannya Ibunda Maimunah Udah Ketemu Belum Mas Tanya Mbak Google Ya Coba Sebutkan Pelan-pelan Biar Semuanya Dengar Kayak Baca Pancasila Satu Coba Ya Saudah Aisyah Hafsah Zainab Hindun Zainab Lagi Raihana Terus Juwairia Terus Siti Romlah Terus Sofia Terus Zainab Lagi Terus Maria Al-Kiptia Dan Seterusnya Itu Bukti Kita Ditanya Lady Diana Enggak harus Apal-apal Ditanya Hafsah Kadang Lupa Udah Silahkan Yang belum Punya Albar Janji Dengan Terjemahan Bahasa Indonesianya Beli Atau Kalau Mau Beli Tadi Yang Karangan Orang Turki Namanya Syekh Amru Halid Namanya Syirah Nabawiyah Yang Menjadi Juara Dunia Penulisan Syirah Dari Syekh Mubarak Furi Atau Yang Zaman Dulu Ada Buku Judulnya Muhammad Dari Haikal Ada Lagi Tulisan Orang Eropa Karen Armstrong Nulis Muhammad Dibaca Kita Kalau Mendengar Riwayat Nabi Masya Allah Waktu Nabi Sholat Di awal Perintah Sholat Di depan Ka'bah Disiramin Dengan Kotoran Unta Diinjek Lehernya Kita Sholat Masya Allah Ini masjid Kita Sholat Plus Ngecas Handphone Zaman Sekarang Itu Ke masjid Itu Apa Kepentingannya Ngecas Handphone Kalau Enggak Pipis Pipis Atau BAP Yang Enak Di Masjid Di toilet Masjid Maksudnya Tiga Orang Yang Mencintai Nabi Muhammad Itu Tahu Yang Dibawa Nabi Faham Yang Dibawa Nabi Itu Secara Global Ya Dua Al-Quran Dan Sunnah Tetapi Kita Orang Awam Kan Gak Bisa Langsung Baca Quran Langsung Baca Hadis Hadis Ada Tujuh Kitab Atau Enam Kitab Quran Ada Tafsirnya Maka Sebagai Umat Kita Tahu Yang Namanya Hukum Syara Atau Syariat Kalau Cinta Kepada Nabi Kita Harus Tahu Lima Hal Wajib Sunnah Mubah Makruh Haram Coba Diaudit Ya Saya Tak Ngomong Ibu Audit Ibu Ngomong Ini Sunnah Wajib Mubah Makruh Atau Haram Mas Ya Bangun Tidur Ngulet Hukumnya Apa Ngulet Gitu Wajib Jadi Kalau Nggak Ngulet Dosa Kita Kembali Dulu Wajib Itu Dikerjakan Berpahala Ditinggalin Dosa Sunnah Itu Dikerjakan Berpahala Ditinggalkan Jangan Nggak Apa Apa Nggak Dosa Nanti Kalau Dikit Nggak Sunnah Kamu Nggak Ngerjain Nggak Sunnah Nggak Apa Jadi Kalau Orang Nggak Pernah Mengerjakan Yang Sunnah Nanti Di Akherat Catatan Buku Amalnya Nggak Apa Nggak Apa Nggak Apa Gitu Jadi Kalau Biar Itu Nggak Dosa Jadi Dosa Itu Bahaya Paling Bahaya Dalam Hidup Itu Dosa Sekarang Kita Lanjutkan Kalau Mubah Dikerjakan Nggak Apa Apa Ditinggalkan Ada Kalimatnya Nggak Dosa Jangan Nggak Apa Apa Karena Dalam Usul Fikih Mubah Itu Nggak Ada Sekali Kita Mengerjakan Yang Mubah Sejatinya Sedang Menjauhi Larangan Allah Ibu Ngopi Di rumah Habis Isak Hukumnya Kan Mubah Dari Sisi Hukum Tapi Secara Hakikat Ngopi Di rumah Dibanding Ngopi Di warung Remang Remang Yang Pahala Yang Mana Mubah Yang Mubah Bapak Bapak Hari Sabtu Atau Minggu Jam 6 Habis Sholat Subuh Kuliah Subuh Mancing Hukumnya Apa Mubah Jangan Memakruh Haja Mancing Itu Mubah Tetapi Bapak Pergi Mancing Karena Apa Di kantor RW Ada Senam Gabungan Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Mengundang Pelatih Dari Sanggar Senam Bajunya Bajunya Belum Selesai Dijah Sudah Dipakai Maka Demi Menjauhi Acara Kumpul Laki-pelaki Perempuan Iktilat Demi Bapak Tidak Terganggu Nanti Kalau lagi Sholat Ternyata Pelatih Senam Muncul Bagaimana Maka Mending Melihat Telanjang Yang Alal Yaitu Melihat Ikan Maka Mancing Itu Menjadi Sesuatu Yang Wajib Karena Menghindari Yang Saya ulangi Ngulet Hukumnya Mubah Boleh Ngulet Boleh Tidak Tapi Ngulet Samping Alhamdulillah Sehat Hukumnya Jadi Sunah Karena Dicantolin Dengan Doa Bersyukur Ngulet Samping Ngumpat Ngumpat Begit Banget Gara-gara Ngaji Kemarin Ustadznya Terlambat Lagi Gitu Ini Begini Jadi Apa Bisa Jadi Haram Jalan Ke Kamar Mandi Masuk Kamar Mandi Kaki Kiri Hukumnya Sunah Tau Kaki Kiri Dia Kaki Kanan Sudah Tau Sunah Tapi Ditinggalkan Dengan Sadar Hukumnya Jadi Apa Makro Kalau Ada Pihak Hala Ditinggalkan Dengan Sadar Tidak Ada Udur Itu Secara Hukum Jadi Makro Kita Kehilangan Pahala Masuk Kamar Mandi Nyanyi Aku Tak Biasa Hukumnya Apa Makro Dikira Jangan Boleh Dia Teriak Apalagi Nyanyinya Kenceng Ini Anaknya Pak RT Istrinya Pak RT Lagi Ada Bapak Bapak Minta Surat Keterangan Sementara Di kamar Mandi Tadi Ada Yang Nyanyi Laki Laki Kalau Dengar Suara Perempuan Itu Bayangannya Menjadi Macem-macem Itu Bu RT Pakai Baju Atau Enggak Itu Gara Gara Suara Kita Lanjutkan Sedikit Keluar Kamar Mandi Lupa Bawa Baju Ganti Suaminya RT Duduk Disini Sama Tamu Itu Kamar Mandinya Itu Kamarnya Hanya Pak Anduk 7 Detik Doang Ada Pak Anton Hukumnya Gimana Jalan 7 Detik Ada Pak Anton Pakai Anduk Sininya Kelihatan Bawahnya Kelihatan Hukumnya Haram Termasuk Ibu-ibu Kalau ada Tukang Ayam Jangan Keluar Belum Pakai Jilbab Ayam Ayam Tunggu Pakai Celana Pendek Siapin Makanya Bergo Atau Apa Disitu Kalau Keluar Disambar Kalau Enggak Ada Tapak Meja Atau Apalah Begini Gitu Jangan Mohon Maaf Apalagi Ada Tukang AC Di rumah Kalau AC Di Servis Kan Pasti Panas Ya Maaf Ya Bang Pakai Daster Pendek Tukang AC Nya Enggak Pulang Pulang Seperti Jadi Jadi Buat Kita Orang Awam Makanya Zaman Dulu Kitab Fikih Misalnya Sapina Enggak Ada Dalilnya Biar Orang Awam Itu Yang Mikirnya Yang Sekedar Itu Ini Wajib Sunnah Mubah Makro Dalil Itu Urusan Ulama Kalau Kita Nyari Duit Susah Bayar Kontrakan Terus Nanya Mana Yang Soheh Enggak Soheh Itu Bagus Enggak Bagus Boro Mikirin Dalil Kalau Yang Dia Narik Itu Loh Maksudnya Begitu Cuman Sekarang Zaman Maju Kalau Ustadz Nanya Hasilnya Soheh Enggak Ustadz Di Kitab Mana Dibawain Kitab Kuning Enggak Bisa Baca Ya Enggak Apa-apalah Emang Zaman Now Begitu Ustadz Nya Lagi Ceramah Di Belakang Buka Google Menurut Google Yang Terakhir Mencintai Nabi Muhammad Itu Harus Mau Berkorban Bukti Cinta Itu Kurban Ibu Yang Orang Betawi Nikah Sama Orang Jawa Relakan Kalau Lebaran Jauh-jauh Dari Betawi Demi Cintanya Kepada Suami Orang Padang Enggak Pernah Makan Lalap Menikah Sama Orang Sunda Sunda Itu Suka Daun Maka Makanan Mentah Itu Seperti Itu Tapi Demi Cinta Ya Dimakan Nah Sekarang Dengan Nabi Muhammad Kita Buktikan Cinta Enggak Dengan Nabi Muhammad Buktikan Kalau Ada Kotak Infak Lewat Aslinya Kita Mau Ngambil Duit Itu Seneng Atau Susah Jujur Saya Aja Susah Kalau Ada Duit Di sini Ditarik Buat Infak Kita Itu Seneng Duit Allah Sendiri Yang Ngomong Kita Kalau Belum Punya Duit Cita-citanya Macem-macem Ntar Kalau Saya Punya Duit Saya Mau Nyumbang Al-Ihwan Itu Apa Akwa Sepuluh Bok Belum Punya Duit Nanti Begitu Duitnya Cahir Berubah Lagi Jangan Sepuluh Aempat Bapak Bapak Kan Begitu Subuh Subuh Suka Bercita-cita Ntar Kalau Mau Jumatan Saya Mau Infak Seratus Ribu Itu Jam Lima Jam Sepuluh Berubah Lima Puluh Nanti Begitu Ada Kotak Infak Turun Lagi Goceng Kadang-kadang Ada Kotak Infak Itu Dia Mohon Maaf Lebaran Sama Kotak Infak Maaf Sama Kotak Infak Maaf Ada Yang Lebih Parah Lagi Pura-pura Ngantuk Jadi Kotak Infak Itu Kadang-kadang Lebih Cepet Dari Pesawat Jet Tau Sampai Belakang Ada Yang Istiqomah Infak Itu Patimura Dulu Pertama Kali Jumatan Sampai Sekarang Puluhan Tahun Patimura Gambarnya Pedang Itu Malaikat Pencatat Kaget Mulu Pedang Contoh Sederhana Itu Kalau Mencintai Nabi Itu Yang Mau Tadi Berkorban Duit Memang Kita Yang Nyari Tapi Itu Milik Allah Kata Allah Suruh Mengembalikan Seorang Ulama Di Jawa Tengah Namanya Terkenal Gusbaha Mengatakan Kita Ke Masjid Nggak Infak Itu Setengah Haram Kenapa Kita Pakai AC Kita Pakai Air Apalagi Ada Ngecas Apalagi Yang Numpang Wifi Lengkap Banget Itu Nanti Ke Masjid Numpang Wifi Numpang Ngecas Kenapa Nasi Barokah Nyari Air Ya Nggak Apa-apa Ini Mohon Maaf Ini Bentuk Ini Perbedaannya Perbedaan Orang-orang Yang Merintis Sesuatu Dengan Kita Kita Itu Kan Menikmati Seolah-olah Ini Milik Kita Padahal Ini Milik Umat Milik Allah Jadi Yang Pertama Ayo Kita Kembali Kepada Dalil Siapa Yang Pada Pagi Hari Berinfak Maka Datang Malaikat Mendoakan Dia Agar Hari Itu Raji Apa Lancar Rezekinya Kalau Pagi-pagi Dia Pelit Infak Maka Disumpahin Kasarannya Sama Malaikat Dia Menjadi Susah Yang Kedua Kalau Jam Empat Atau Setengah Empat Ngelilir Enaknya Tidur Lagi Atau Tahajud Ngomong Enaknya Tidur Lagi Tapi Nabi Muhammad Itu Seneng Sholat Maka Meskipun Ngantuk Meskipun Males Kita Lebih Mencintai Yang Dicintai Nabi Muhammad Yang Seperti Itu Yang Pada Intinya Saya Hanya Mengajak Yang Sederhana Saja Bukti Kita Mencintai Nabi Itu Jangan Tinggalkan Amalan Yang Tiap Hari Bisa Kita Lakukan Satu Jangan Tinggalkan Doa Selesai Adan Gimana Doa Selesai Adan Begitu Doa Selesai Adan Doa Selesai Adan Itu Kan Ya Ustadz Ya Kalau Puasa Habis Adan Doanya Itu Kan Yang Pertama Begini Dalilnya Siapa Yang Menurukan Nida Jadi Muadinya Ngomong Allahu Akbar Dijawab Asyadu Aliyah Dijawab Kemudian Bersolawat Untuk Mari Kita Lengkapi Biasanya Kita Itu Hanya Langsung Baca Doa Allahumma Rabbah Dihidda Mulai Sekarang Sebagai Bentuk Cinta Kita Kepada Nabi Ditambahin Allahumma Sollih Ala Hati Sayyidina Muhammad Danil Wasilata Wal Fadilah Wab Asul Maqom Al Mahmud Al Ladi Wattah Innaka Latulipul Yang Belum Apal Cari Di Google Di Print Ketukang Print Cetak Tempel Sehari Lima Kali Apa Fadilahnya Siapa Memohonkan Untuk Ku Al Wasila Halat Lahu Syafa'ah Maka Dia Berhak Mendapatkan Syafa'ah Kalau Bahasa Hari Ini Registrasi Untuk Dapat Syafa'ah Kalau Kita Punya Kartu Baru Harus Registrasi Kalau Ingin Diberi Syafa'ah Nabi Baca Doa Selesai Adan Diawali Menjawab Adan Dan Kalau Orang Maulid Dibaca Juga Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Balih Hul Wasila Jadi Orang Maulid Itu Doanya Seperti Itu Salah Dua Jangan Tinggalkan Doa Selesai Wudu Selesai Wudu Dengan Sempurna Rasulullah Bersabda Siapa Berwudu Dengan Sempurna Kemudian Selesai Wudu Menghadap Qiblat Membaca Doa Selesai Wudu Gimana Doa Selesai Wudu Mas Bismika Allahumma Ahya Wa Amut Eh Gimana Doa Selesai Wudu Gimana Mas Allahumma Janibna Janibna Bukan Dalam Riwayat Muslim Kalau tidak Salah Hanya Syahadat Dalam Riwayat Yang Komplet Doanya Panjang Yang Paling Komplet Begini Jadi Kalau bisa dibaca dengan komplet Apa Fadilahnya Ada yang Tahu Dibukakan Untuk Orang Itu Pintu Surga Yang Delapan Jadi Begitu Membaca Doa Selesai Wudu Dibuka Pintu Surga Tapi Habis itu Sholat Ya Mas Jangan Kerjaannya Wudu Baca Doa Wudu Kenapa Kan Surga Sudah Dibuka Baru Dibuka Khususnya Bapak Bapak Satu Lagi Jangan Tinggalkan Doa Masuk Shof Saya Termasuk Orang Yang Kampanye Kalau Sampai Shof Baca Doa Doa Masuk Majid Gimana Doa Masuk Majid Allah Sampai Sop Begini Begitu Berdiri Sebelum Sholat Apapun Baca Doa Ini Dalam Kitab Al-Katkar Urutan Doa Nomor 40 Ayo Kita Apalin Ibu Bapak Allah Huma Atini Abdallah Matu'ti Ibadah Kasulihin Allah Huma Atini Abdallah Matu'ti Ibadah Kasulihin Saya Belajar Sedikit Inmu NLP Jadi Kalau Ngapalin Sesuatu Itu Pakai Jangkar Makanya Kalau Ngapalin Tangan Saya Mesti Begini Biar Ingat Allah Huma Atini Abdallah Matu'ti Ibadah Kasulihin Kalau Tidak Mau Pakai Bahasa Arab Langsung Bahasa Indonesia Boleh Ya Allah Berilah Aku Pahala Seperti Pahala Yang Engkau Berikan Kepada Orang Soleh Jadi Begitu Sampai Masjid Seperti Itu Riwayatnya Mengatakan Yang Baca Doa Ini Bukan Nabi Muhammad Tapi Sahabat Nabi Lagi Solat Ada Sahabat Masuk Ke Masjid Setelah Itu Nabi Nanya Siapa Tadi Yang Doa Itu Saya Ya Rasulullah Bagimu Seperti Engkau Perang Di Jalan Allah Kudamu Mati Dibunuh Musuh Kamu Juga Sahid Jadi Mati Sahid Tapi Masih Hidup Cukup Dengan Membaca Doa Allahumma Adini Abdullah Matukti Ibadakas Susah Ustadz Tanya Di Google Doa Sampai Soft Sudah Ada Di Google Satu Lagi Jangan Tinggalkan Ayat Kursi Setiap Habis Solat Jadi Selesai Solat Wiridannya Komplet Tapi Saya Yang Pesen Ayat Kursi Rasulullah Bersabda Siapa Membaca Ayat Kursi Setiap Habis Solat Maka Jarak Dia Dengan Surga Hanya Masalah Kematian Ya Ustadz Selur Baca Ayat Kursi Kenapa Belum Masuk Surga Jadi Mati Ditunggu Surga Salah Satu Pintunya Selalu Membaca Ayat Kursi Tapi Allah La Ilaha Ilah Jangan Habis Solat Assalamualaikum Assalamualaikum Ayat Kursi Ayat Kursi Bukannya Maksudnya Bacaan Ayat Kursi Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Baik Ibu Mohon Waktu Sedikit Mari Sebelum Kita Berdoa Kita Bangun Satu Rumah Di Surga Rasulullah Bersabda Siapa Yang Mau Membaca Surat Al-Ikhlas Kul Hwa Wah 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 Ahad Sepuluh Kali Maka Dibangunkan Satu Istana Di Surga Mari Kita Cicil Bangun Rumah Di Surga Bismillahirrahmanirrahim Kul Al-Fatihah 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 Biar kita dijauhkan aneka bahaya yang kelihatan maupun tidak kelihatan Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil falak Min syarri ma'khalak Wa min syarri wasikin idha waqab Wa min syarri nafasati fil uqad Wa min syarri hasidin idha hasad Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil nas Malikin nas, ilahin nas Min syarri waswasil honnas Alladhi yuwaswi syufi syuduri nas Min aljinnati wa nas Salawat Jibril Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Al-Fatihah A'udhu billahi min syarri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yu mitin Iyakana abudu wa'iyyakana stahini Kena suratul mustaqim Suratul ladina anam ta'alayhim Malil ma'udubi alaih malabdalin Amin Ya Allah ya Rahman ya Rahim Pada pagi hari ini kami memohon kepadamu Jadikanlah hati kami hati yang mudah berdikir menyebut namamu Bersyukur atas segala nikmatmu Dan ibadah kami semakin hari semakin baik Ya Allah kami telah mengetahui bahwa mencintai Nabi Muhammad itu wajib Maka mudahkanlah kami untuk bersolawat setiap hari Ya Allah Kami semakin kenal Nabi Muhammad Kami semakin faham syariatnya Nabi Muhammad Dan mampukan kami melawan dan mengelola hawa nafsu kami Sehingga kami mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad Ya Allah jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat Amal kami amal yang kau terima Rizki kami melimpah berkah luas Dan tidaklah engkau menguji kami dengan penyakit kecuali engkau sembuhkan Ya Allah mudahkanlah kami untuk berziarah ke kota Medina Dan kota Mekah yang penuh berkah Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan Dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW Bapakkanlah kelak kami dalam keadaan husnul khatimah Kubur kami kubur yang lapang Hisap kami hisap yang ringan Kami mampu meniti syirat dengan lancar Sehingga sampai ke Telaga Kausar Berkumpul dengan Rasulullah SAW Sebelum saya tutup saya mohon keikhlasan Membaca suratul fatihah satu kali Saya baru kehilangan ayah ya Dua pekan yang lalu Tanggal 29 September Semoga beliau di Barzah ikut berbahagia Karena putranya khususnya sedang berada di majelis ta'lim Semoga majelis ini menjadi bagian kabar gembira untuk beliau Diampunkan segala kesalahannya di lapangan kuburnya Busun ila abina mawardi bin Abdul Jamat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki humiddin Iyakana abudu wa iyakana senain Iyidina suratul masyikim Suratul ladina anam ta'ala ima'lil ma'atub Wa'alim alaqbalin amin Taqabbal Allahum min awamikum Mohon maaf lahir batin Senyum lagi sekali? Seling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Terima kasih telah menonton